Nah, ini pasti kan kalau misalnya ngomongin tentang kopi Karena balik lagi di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget jenis kopi Tapi kita pengen tahu juga nih, kalau dari Bu Ade, sepengetahuan Bu Ade Kopi Gayo kelebihannya dibanding dengan kopi-kopi lainnya yang ada di Indonesia itu apa sih Bu? Oke, nah kopi Indonesia itu sangat banyak ya Kita juga harus bersyukur sebagai warga Indonesia ya Tanah kita itu ditumbuhi kopi di seluruh Indonesia Nah, salah satunya adalah Gayo, Aceh Tengah Takengon ya Aceh Tengah itu 90%nya adalah Arabica, 10%nya adalah Robusta ya Jadi dengan ketinggian 1400 sampai 1800 dari permukaan laut Kopi Arabica ini akhirnya memiliki rasa yang sangat luar biasa Salah satunya adalah aromanya Mulai dari aromanya yang sangat berbeda dengan kopi-kopi yang lain Yang sangat ketika kita menghirup aromanya Kita pasti langsung ingin merasakan gimana sih rasanya kopi Gayo gitu Nah, setelah kita rasakan dari rasanya bodinya yang sangat tipis gitu ya Bodinya yang sangat sharp gitu Jadi bisa untuk membuat semua orang itu menikmatin Terkadang ada yang bilang, aduh ini kopinya pahit banget saya enggak ini gitu kan Nah, untuk kopi Arabica sendiri untuk bodinya yang sangat sedang Sangat tidak pahit Dan dari acidity-nya juga mereka sangat low acidity Tidak terlalu asam Dan asamnya itu adalah asam-asam buah-buahan Bukan asam-asam dari kopi ini yang lain ya Jadi rasa asam pada buah gitu Seperti asam apel, asamnya jeruk, lemon gitu Yang keluar dari pada kopi Arabica kami gitu Dengan rasa kafein yang begitu lengkap ini Maka sepertinya Bukan saya sendiri ya Mbak Mungkin Mbak sendiri pasti pernah merasakan bagaimana rasanya kopi Gayo Kopi Gayo itu akan membuat kita terus menerus mengulangi Dan ingin lagi untuk meminumnya Bikin ketagihan tapi ketagihan yang enak Dan juga seau aku Asam dari kopi Gayo ini sendiri berbeda Biasanya kan ada yang bikin jadi asam lambungnya naik Tapi kalau Gayo sendiri enggak ya Bu ya sebenarnya Ya karena kan asam pada kopi ini adalah asam buah original ya Yang tumbuh dari buah-buahan gitu Karena kopinya ini adalah prosesnya benar Cara sedunya juga benar Maka kopi dengan rasa asamnya itu tidak berpengaruh pada lambung Saat kita menikmatinya Nah itu dia Eh tapi kita ngobrol sedikit dong Aku belum kebayang nih sama kafenya Bu Ade sendiri Kalau di kafenya Bu Ade gitu Kalau sebelum masa pandemi Sebelum kita semua waktu itu masih bisa main ke sana Nongkrong lah gitu ya Di kafenya itu selain ada menu-menu kopi ini Sebenarnya ada makanan-makanan lainnya enggak sih? Kebetulan saya punya teman itu di kooperasi kita itu Dia mengolah brownies kopi, roti kopi Jadi semuanya itu browniesnya itu berasal dari kopi Jadi kita membuat makanan itu ya adalah makanan yang terbuat dari keturunan-turunan kopi gitu Jadi dia membuat brownies kopi Jadi kopinya dibuatin espresso dulu baru dimasukin ke dalam adonan browniesnya Nah gitu ada roti juga terbuat dari kopi Selainya ada pakai selai kopi Nah itu surga-surga bagi para pencinta kopi berarti ya Nah kita pokoknya semua berasal dari kopi Berasal dari kopi Nah ini kalau tadi kan saat pandemi ini sendiri Yang paling jadi bestseller itu yang ukuran 1 liter Nah sebelum pandemi terjadi Yang paling bestseller gitu produk yang Bu Ade miliki itu sebenarnya yang mana sih Bu? Kalau untuk di kedai kita hampir sama ya Namanya kopi susu gula aren Karena apa? Gula arennya kita betul-betul ambil dari petani aren yang kami edukasi juga Dari mulai dia panennya, kebersihannya, terus bentuk gula arennya bagaimana gitu Jadi yang paling bestseller adalah kopi susu gula aren Semua original isinya Semua original isinya Itu berapa sih Bu? Yang ukuran 1 liter itu? Yang 1 liter ini kita jualnya di angka 50 ribu aja Murah meriah kan? Murah meriah asli gak Asli kopi gayu tanpa campuran Aduh, oke oke Nah ini sekarang, ini karena udah di segmen terakhir nih Bu Saya agen para pemirsa TV-mu Yang dari tadi udah menyaksikan kita berdua Sebenarnya pengen juga nanya nih pasti Gimana sih untuk punya bisnis kopi gitu Biar nanti bisa sehebat Bu Ade yang sekarang nih gitu Boleh gak sih Bu kasih tips gitu bagi teman-teman Yang pengen punya bisnis, terutama bisnis kopi Harus apa dulu nih yang disiapin nih? Ya, oke Untuk teman-teman yang mau buat bisnis kopi Saya sarankan ya Satu, harus jujur Ketika membuat kopi itu Kalau jual kopi gayu, jual kopi gayu Tapi kalau kopinya itu dari daerah lain Dan jual dengan kopi yang lain Jangan kopi yang lain dibilang kopi gayu gitu Yang kedua Kita harus tahu bagaimana ini rasa kopi Bagaimana proses kopi Ilmu, edukasi kopinya harus dimiliki dulu Kenapa saat orang membeli kopi Bertanya, ini kopi apa? Mereka gak tahu Maka pelayanannya akan pergi Pelanggan-pelanggan itu akan langsung Bagaimana sih ini jualan kopi Gak tahu kopinya gitu kan Nah, jadi Pengetahuan kopi ini Paling utama Ikutilah kelas baristanya Ataupun ikuti pendidikan kopinya Baru bisa menjual kopi Untuk langsung menjual kopinya Itu sudah Yang penting harus ada tempat aja Semasih ada manusia yang lewat Itu pasti beli kopi Dan kopi itu Menghasilkan Lumayan banyak Untuk kita yang mau berusaha Karena tidak banyak resiko Jadi minim resiko Dan insya Allah juga Income yang didapat lumayan Nah, tapi ini ngomongin income Jadi saya penasaran Income bu adek Kayaknya ada yang mau nih ya Iya, makanya Kalau misalnya boleh dikasih Isi-isi gitu Biar saya semakin membayangkan Dan semakin tertarik Kalau income bu adek Selama ini gitu Bu adek pernah dapat yang paling besar Gitu berapa bu? Kalau di rata-rata Untuk satu bulan apa satu hari ini? Satu hari berapa? Satu bulan berapa? Kalau di saat belum pandemi Itu satu hari Bisa dari 3 sampai 7 Juta rupiah per hari Iya, harinya Tapi kalau selama pandemi Saya kan menjualnya Itu gabungan ya Gabungan daripada Produk jadi Sama produk yang Dalam kemasan gitu ya Nah, selama pandemi ini Memang ada berkurang gitu Tapi saya tetap kirim Ke pelanggan-pelanggan saya Karena kan saya sudah memiliki pelanggan Ataupun anak-anak Yang saya edukasikan Itu mereka rata-rata Ambil kopi di saya mbak Oh, kualitas Nah, jadi mereka tahu Karena saya mengajarkan mereka itu Mulai dari hulu sampai ke segelas kopi mbak Jadi ilmu yang saya Bukan ilmu ya Pengetahuan yang saya ajarkan kepada mereka itu Mereka betul-betul menyimak dengan benar Jadi sehingga saat mereka berusaha Mereka juga menjual sesuai apa yang saya ajarkan Sehingga Saya itu dalam satu minggu itu Bisa mengeluarkan kopi Yang roast bean itu Dari tempat saya itu Hampir 60 kilo sampai 70 kilo Satu minggu Wow, luar biasa Aku sudah kebayang tuh ya Selama pandemi ya mbak Itu selama pandemi ya Ya Tapi kalau misalnya Berarti kalau dikira-kira per bulan gitu bu Pendapatannya? Pendapatannya Kalau mau dirupiahkan nih Nanti mbak ikutan nih Pasti deh Pasti Pasti langsung tergiur memang udah Ya Kurang lebih 50 sampai 80-an masuk Wah Luar biasa ya Jadi sebenarnya Bagi para Pemirsa TVMU gitu Yang pengen banget bisnis Bingung mau bisnis apa gitu Mungkin bisnis kopi ini bisa jadi salah satu Ini ya Solusi ya gitu Solusi benar Karena resikonya sangat minim ya Mbak Tidak ada basi Dan kalau untuk green bean-nya pun Saat kita Stok green bean ini Akan kuat lama Apabila kita memang Memberikan kemasan yang sangat bagus gitu Jadi resikonya sangat minim sekali Oke Selama proses pengemasannya benar Resikonya minim Tinggal nikmatin saja gitu Karena balik lagi gitu Pecinta kopi itu makin banyak gitu Karena untuk Ini ya Untuk satu Cup kopi Yang biasa kita jual Itu Modelnya hanya sekitar Tiga ribuan gitu Yang kopi susu ya Betul Tapi kalau seandainya kopi hitam Itu hanya Sembilan ratus rupiah Tujuh ratus sampai sembilan ratus rupiah Terus kalau kita jual di angka lima ribu aja Berarti berapa banyak Sekuntungan yang setelah kita miliki Benar 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 Nah itu Itu harus kita Buat secara Betul-betul penilaian Masing-masing ya mbak Jadi kayak saya Jadi kopi mana yang harus saya Jual tinggi Mana yang harus Bernilai Rendah dengan Kualitinya Dan yang pasti semua Sudah punya penikmatnya Masing-masing gitu Kopi luwak sudah ada penikmatnya Terus Yang tadi kopi aneka rasa Itu juga sudah ada penikmatnya Dan terakhir kopi susu gula aren Itu pasti juga ada penikmatnya Jadi Yang paling banyak sih memang ini mbak Kopi susu gula aren Lagi milenial banget Semua bisa menikmati Soalnya itu Termasuk orang yang baru Suka minum kopi Biasanya dia gak pernah minum kopi Itu masuk banget Soalnya di mereka Jadi kita ada request juga mbak Mungkin ada teman-teman Atau peminat kopinya Memang dia kafeinnya Tidak mau terlalu tinggi Kita akan buatkan Sesuai dengan request mereka Oke Nah terakhir deh Bu Ade Tadi kan kita udah ngomong tuh Sebenernya kan Bu Ade kan Dari awal gitu kan Memang membuka pelajaran Dari Hulu Pahilir Tentang Dan juga pembelajaran Dalam barista Itu kalau orang mau ikutan itu Itu dikenakan biaya berapa sih Bu? Kebetulan saat ini Saat ini kita Cuma minim ya Kita memberikan edukasinya Hanya 350 ribu per orang Oh Nah 350 ribu itu Mereka sudah mendapatkan Sertifikat dari Kooperasi kami Karena kami Niatnya bukan untuk Dananya ya Mbak Tapi niatnya itu adalah Kami ingin Mencerdaskan mereka Ketika mereka Harus memilih Menjual kopi Ataupun nanti Mereka mau bisnis kopi Bahkan mereka Hanya sebagai Konsumen kopi sendiri Jadi mereka harus cerdas Ketika minum kopi Kopi mana yang Bagus untuk diminum Kopi mana yang Harus ditinggalkan Itu si Mbak Inti Dan akhirnya Berjalan sampai sekarang Ya iyalah 350 ribu itu Menurut saya worth it Banget bu Bukti ya 1500 orang Sudah 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 sukses gitu ya Sampai dengan sekarang Aduh Bu Ade Ini tuh kita Kita udah terakhir Udah di penghujung aja Nah ini Karena udah di penghujung acara Di depan Bu Ade Udah ada kopi Saya juga gak mau kalah Ternyata ya Saya udah siapin kopi juga Di rumah saya Karena dari tadi Kita ngomongin Kopi di depan Bu Ade Saya jadi gak mau kalah Terakhir Sebagai penutup kita Pada hari ini Gimana kalau kita Kopi online bareng Siap Kita kojok dulu ya Kojok dulu Supaya kopinya rata Rata ya Oke Bu Ade tuang kopi Bu Ade Saya juga tuang kopi saya Dan saya langsung Mau yang digelas besar dong Aduh Gak mau kalah ya Harusnya besar ya Betul Ini karena dari tadi Udah saking Kepinginnya ngopi Dari tadi udah Ngebahas kopi Oke Oke Ini saya Mau kasih ucapan Terima kasih dulu Sama Bu Ade Karena kita udah Ngobrol-ngobrol Sekutar kopi Gayo terutama Yang sangat amat Bermanfaat Gak cuma bagi saya Tentunya Dan semoga ini Para pemirsa TV-mu Yang Sedari tadi Telah menyaksikan kami berdua Obrolan kami Semoga juga ada manfaat yang diambil Dan ingat gitu Kalau misalnya pengen Membuka usaha kopi Balik lagi Jangan cuma sekedar Buka usaha Tapi harus pelajari dulu Detilnya Dari hulu ke hilir Tentang kopi Dan insya Allah Dari kalau misalnya kita Mengerti tentang sejarah kopi Tentang kopi yang baik Kita pasti akan menjual Kualitas yang baik juga gitu Karena bagaimanapun Kualitas gak mungkin bohong gitu Kualitas enak Pasti banyak peminatnya Nah Bu Ade Terima kasih loh Atas obrolan Sama-sama Ditunggu nanti ya Kedatangannya Betul-betul Hari ini kita ngobrol Sambil ngopi online Nanti di next episode-nya Kita ngobrol Sambil ngopi langsung Siap Kita harus nyuri sih Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo bu kita cheer Selamat ngopi Selamat ngopi Kopi online Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax